Tiga tombol ini namanya Resuit Resuit ini Dari produk Eraser Yang harganya itu Kalau gak salah kurang lebih Di 1 juta setengahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Gaspol Jumpa lagi dengan channel kita Oke, kali ini saya mau Mereview motornya Punya Sultan kita, Naoki ya Naoki Sakura namanya Jadi untuk spesifikasi motor ini Sebenarnya Bukan buat balap, tapi Tampilannya memang benar-benar Untuk balap, dari segi tampilan Dari mesin juga Memang mirip-mirip lah Ataupun kalau dikompetisikan Ini udah layak Seperti dari layak Jadi Saya mau mereview motor ini Mungkin terlalu banyak Barak atau Part-part yang terpasang di motor ini Jadi saya akan Membagikan Di beberapa part Part 1, part 2, part 3 Oke, dan selanjutnya Kita mulai dari Paling Atas dulu Di sini ada Kepala ya Jadi di sini Si Motor MXing ini Sudah menggunakan Stang Airjet Air Tuk racernya pakai S2 Nah Di sini juga sudah pakai Batok buta Tapi Kita sudah Menyesuaikan Kebutuhan Karena beliau Suka dipakai Harian juga Atau summary ya Jadi Ini memerlukan Indikator bentin Katanya ya Jadi Kita Bentuk profilnya Supaya speedometernya Terpasang Saya mulai Dari sebelah kanan Di sini ada Ini namanya Handguard Jadi Ini fungsinya Sebenarnya itu ketika Di balapan Ada mepet-mepetan Jadi Kalau ketekan Tuas itu Bisa langsung Ngerem Ngunci Jadi kita langsung Bisa jatuh Di harian pun juga Sebenarnya Ini bisa berfungsi Tapi Jangan salah Kapra ya Bahannya itu Harus Kayak ini nih Ini seperti Bahannya Kayak apa ya Kayak Nilon gitu lah Kayak plastik ya Jadi Dia tuh Enggak berbahaya Buat Tangan si pengguna Jangan berbahan Dural Karena yang Dural itu Kalau Kena benturan Itu bisa aja Mencederai Kita Oke Ini untuk Harganya Di Rp350.000 Nah Lanjut Untuk Untuk Ke sebelah sini Disini ada Handgrip Racing Boy HG66 Untuk HG66 Harganya Rp60.000 Dan Disini juga Ada Gas spontan Untuk Harga gas Spontan Umar Racing Itu Kisaran Kurang lebih ya Di Rp395.000 Jadi Fungsi gas Spontan Ini Biar Tarikan gas Semakin Sedikit Jadi Putarannya Sedikit Tapi Daya tariknya Banyak Yang Misalkan Asalnya Kalau yang Standar Bisa Sampai Gini Nah Kalau yang Ini Cuma Segini Aja Udah Pool Oke Jadi Untuk Meringankan Beban Tangan Ya Oke Disini Juga Ada Master Ram Racing Boy Yang warna Merah Tipe S1 Dia Bisa Ngelipat Jadi Kalau Ada Benturan Dia Bisa Ngelipat Terus Disini Juga Ada Settingan Disesuaikan Dengan Kenyamanan Yang Pake Kalau Si Tangannya Pendek Bisa Ini Di Setel Atau Kadang Setiap Orang Beda Beda Untuk Kenyamanannya Lanjut Ke sebelah Sini Disini Ada Batok Batok Buta Ini Harganya Tergantung Bahannya Yang Bagus Atau Yang Tipis Atau Yang Jelek Ini Harganya Rp95.000 Dan Setangnya Setangnya Ini Pake RJR Original Harganya Rp130.000 Dan Untuk Trisernya Dudukan Setang S2 Kurang Lebih Harganya Rp240.000 Nah Kita Lanjut Sebelah Kiri Disini Disini Ada Handle Popling Sebenernya Ini Untuk R25 Kiri Kanan Cuman Ini Dipake DMS Jadi Dipakainya Yang Kanan Aja Nah Kelebihannya Yang ini Juga Sama Dia Bisa Disetel Untuk Gap Bisa Lebih Dekat Dan Bisa Lebih Jauh Dan Disini Udah ya Tadi Hand grip Nah Disini Ada Panel Atau Switch Disini Ada Switch Dia Berfungsi Untuk Dulu Sebenernya Sebelum Pake Batok Buta Ini Yang Ini Untuk Kalau Gak Salah Ya Diantaranya Itu Lampu Sain Kiri Kanan Lampu Jauh Lampu Pendek Terus Dim Dan Klakson Nah Tapi Sekarang Ini Sudah Tidak Dipungsikan Nah Sekarang Yang Fungsi Malah Ini Nah Sorry Untuk Ini Harganya 100 Ribuan Untuk Tiga Tombol Ini Namanya Resuit Resuit Ini Dari Produk Eraser Yang Harganya Itu Kalau Gak Serah Kurang Lebih Di 1 Juta Setengahan Oke Ini Fungsinya Coba Kita Nyalain Dulu Ya Nah Disini Ada Yang Namanya Respanel Disini Fungsinya Untuk Launch Control Kalau Kita Teken Disini Ada Tulisannya Coba Di Perdekat Nah Ini Jadi Fungsi Launch Control Ini Ketika Melakukan Start Dengan RPM Tinggi Dia Gak Standing Ya Nah Itu Fungsinya Jadi Biar Gak Jungkir Balik Nanti Nah Terus Disini Juga Ada Tombol Yang Kedua Ini Untuk Mengubah Mapping Untuk Icore Satu Dua Dan Tiga Disini Kita Coba Pijit Ininya Dipijit Ini Ada Tiga Pilihan Disini Kita Pijit Disini Ada Perbedaan Jadi Disini Mau Pakai Mappingan Kesatu Kedua Ketiga Oke Jadi Ini Bisa Misalkan Si Decu Disimpan Tiga Mappingan Biasanya Untuk Cuaca Hujan Atau Panas Atau Juga Sedang Apalagi Ini Motornya Dipake Harian Juga Jadi Sangat Butuh Terus Disini Ada Lagi Tombol Yang Warna Biru Nah Ini Yang Biru Kalau Kita Teken Disini Ada Pit Limiter Jadi Ini Biasanya Kalau Dipake Buat Balap Itu Ketika Motor Masuk Ke Pedok Atau Ke Pit Jadi Si motor Ini Udah Dibatasi Limiternya Jadi Ada Standarnya Untuk Masuk Ke Area Pit Itu Gak Boleh Kenceng Jadi Nanti Si Joki Kalau Di Pull Trottle Juga Dia Gak Bisa Lebih Dari Limiter Limiternya Sangat rendah Itu bisa Di 6.000 Atau 7.000 Oke Banyak lagi Kegunaan ini Sebenarnya Sudah ada Di channel Kita Yang sebelumnya Apa aja Fungsinya Si Respanel Ini Tapi Kita Sedang Membahas Untuk Bagian Yang Atas Dulu Oke Mungkin Untuk Sektor Di bagian Paling Atas Atau Kepala Sudah Kita Bahas Dan Ini Rincahnya Ini Rincahnya Total Total Segini Mungkin Buat Kalian Yang Mau Modifikasi Seperti Motor Ini Boleh Ini Adalah Acuan Untuk Modifikasi Bagian Kepalanya Aja Atau Bagian Setang Ini Ini Enak Sekali Buat Reading Walaupun Badan Saya Gemuk Menurut Saya Gendut Tapi Sangat Nyaman Pakai Reading Oke Mohon maaf Bila ada salah Salah kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gaspol Sampai selamat menikmati selamat menikmati